Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kak Angga Mana si Angga lagi? Engga? Lagi di belakang Angga juga jadi ini jadi youtuber lagi video Nanti bisa di subscribe ya channel youtubenya Silahkan Apalagi nanti saya mau keluar kota Takutnya nanti saya nggak update reaktifasi jalur kereta Apice Batu Garota Nanti ada kak Angga Jadi silahkan tengok channel kak Angga nanti kalau misalkan saya lagi main kemana gitu Bisa tengok channel kak Angga sama tentang reaktifasi Jadi kita disini update reaktifasi Bukan untuk memberikan informasi Apapun tapi kita cuma mendokumentasikan Bahasanya ini loh Reaktifasi jalur kereta Apice Batu Garut Tetap kita juga menunggu informasi resmi dari PT Kereta Api ya Katanya kan September kewanaraja Walaupun kita belum tahu tanggal mainnya kapan Tapi baru tahu itu saja Jadi Saya hanya mendokumentasikan Pembangunannya saja Nanti kan Masa depan kelak ketika jalur ini sudah aktif Nih ada videonya dulu Waktu jalur kereta Apice Batu Garut Dibangun itu seperti ini loh Jadi Tahu lah ya Jangan lupa nanti teman-teman Kalau misalkan jalur kereta Apice Batu Garut Udah aktif saya sering berbicara berapa kali Jangan lupa main ke Garut Garut itu indahnya bos Nih Nih Ntar Saya Kasih tahu Dari Stasiun Cibatu Ke Pasir Jengkol Itu punya pemandangan bagus ya kak Terus dari Pasir Jengkol Ada tempat wisata juga Ada tempat wisata Pemainan air panasnya Pernah Saya disebut kolam denang juga ada disitu Nah ada kolam denang juga disitu Terus Maju ke Wanaraja Nah di Stasiun Wanaraja disitu Bisa ciarah kuburnya Siapa sih Pokoknya itulah Pangeran Pak Iya pangeran Pak Ada Pak Nah terus Bisa juga main ke Talagabodas Nah ini tempat wisata yang paling diunggulkan di Garut Talagabodas Talagabodas ini gunung api Yang sudah tidak aktif Gunung api di Perce Dia memiliki kawah Yang putih indah Dan disebut Talagabodas Menurut saya pribadi Talagabodas kayaknya lebih bagus dari ini ya Kalau putihnya Misalnya dia lebih besar Terus Ada pemandangan air panas disana juga Ah pokoknya di Talagabodas Lengkap semuanya Lengkap semua Dari Stasiunan Raja Emang sih agak jauh Tapi bisa pakai motor ya Rentang mobil Kalau misalkan sudah aktif Paling adalah angkutan umum yang akan kesana Nah doakan saja nanti ada angkutan umum Dari Stasiunan Raja ke Talagabodas itu Luar biasa Cerita lagi terus Garut ya Di Garut Wah itu di Garut mah Semuanya ada Semuanya ada Dari mulai industri kulit Ada Jaket kulit Nah Terus Kerupuk kulit Kerupuk kulit Dodol Garut Nah jeruk Garut Jeruk Coklat Cokodot Cokodot Nah coklat cokodot Terus Cipanas Garut Nah ini Cipanas Garut Darajat Eh darajat Ntar dulu Tahan dulu Garut Cipanas Garut Terus apalagi Wisdom Ah pokoknya di Garut Banyak Banyak sekali Banyak tempat wisata Jadi jelas Tujuannya reaktifasi ini untuk membangkitkan perekonomian Kabupaten Garut Karena Kabupaten Garut itu sangat luar biasa Ini sektor pariwisatanya Mantapisan Terus kalau direaktif sampai Sikajang Ini tentunya akan menguntungkan berkali-kali lipat ya kak Kita maju ke halte ini yang pertama Pemoyanan Pemoyanan Disitu adalah tempat pemerintahannya Pemerintahan Pusat pemerintahan disitu Pemerintahan disitu Terdekat Terdekat ya dari situ kampus Uniga terus STKIP Bukan Satu lagi itu apa Yasa Anggana Yasa Anggana Nah itu Yasa Anggana pinggir sekali Olah Depan Depan halte itu Kampus Pokoknya kampus Yasa Anggana Sama pemerintahannya Nah itu Terus maju lagi ke stasiun Kamojang Stasiun Kamojang Nah ini Bisa ke Kamojang Bisa ke mana tadi teh Ke Darajat Darajat Itu Darajat Darajat Bisa ke Kamojang Terus Kebun Mawar Nah bisa ya Kebun Mawar Jadi banyak sekali tempat wisata Pokoknya banyak lah di Kamojang Banyak Tempat wisata Maju lagi kita ke arah Bayongbong Bayongbong muncak Cikurai Banyak Banyak Bayongbong Banyak sekali Terus akhir langsung Cisurupan 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 itu bisa langsung ke Papandayan ya Bisa Papandayan Banyak tempat wisata di Cisurupan juga Cisurupan Papandayan Wah mantap pokoknya Jadi Garut itu penuh dengan tempat wisata Terakhir Oh terakhir Cikajang Terakhir Cikajang bebas ya Bebas Kelaut Bisa Curug Orok Curug Sayang Taraje Banyak sekali ya Kak Perkebunan teh Mantap bisa Pokoknya itu tuh Yang pertama perkebunan teh Sama curug Curug-curug banyak ya Banyak cara Jadi jauh-jauh ke puncak Daripada ke puncak Mending ke Cikajang ya Sama-sama dingin Perkebunan tehnya masih asri Masih bagus Masih lebih bagus itu menurut saya Jadi Pokoknya kalau jalur Kelapet api Cibatu Garut sudah aktif Jangan lupa naik ya Kak Semoga aja Perpanjang sampai Cikajang Nah itu bisa Bisa jadi kalau misalkan Jadi Berlumpangnya ramai ke Garut Cibatu Ya gimana Jadi bisa diperpanjang gitu ya Kak Semoga Semoga sampai Cikajang ya Karena tempat wisata di Garut itu sangat luar biasa Oke Kita akan meliput Di tempat ini Di mana Cikwang ya Di beker Cikwang Masih Masih Bersama Kak Angga Nah ini lihat ya Disini sudah ada tumpukan batu Tadi Karena saya bersama Kak Angga Ngiranya ini Buat ini ya Kak Angga Buat balas ya Tapi kita gak tahu Kita lihat saja nanti Takutnya salah menyimpulkan Karena belum Dapet informasi resminya juga Ini real tadi saya disana lihat Sudah di elas Terus Kalau disini belum Masih belum Disana udah di elas Jadi udah disambung-sambung Gengs disambung-sambung Gengs disambung-sambung Udah disambung-sambung Gengs Tuk 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 Tuh Numpuk sampai sana Ini sampai depannya Kak Angga Luar biasa Banyak sekali Tumpukan Tumpukan Batu seperti ini Dan ini diturunkan oleh truk Truk yang itu tuh Yang di depan sana Itu di depan Alat berat sudah ada pengerjaan Alat berat Sudah ada pengerjaan Alat berat yang kuning itu Bantalan Bantalan juga ada disana Tapi kita belum lihat bantalan Ada di pasir jengkol ya Belum Belum ada pengiriman bantalan tambahan ya Gak tahu mungkin cukup segitu Atau gimana Kita juga belum tahu ya Tapi Nanti lah Kalau ada perubahan apapun Kita update kan disini ya Mantap Semoga selamat Kita akan menerbangkan Tron disini Ingin melihat Dari atas ya Enggak Lebih cermat Isilah 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 Take off The home point has been updated Please check it on the map Nah ini ya Jalur Cipatu Garut nih Kelihatan dari sini Tuh Kan banyak batu ya Banyak batunya gak Isilah layangan Tuh Lihat ya Karena banyak layangan yang kalah disini jadi agak berbahan Takutnya Takutnya ini Maklum Disini Banyak Anak-anak Tuh ini jalurnya ya Malum ya Kalau misalkan kita belum jago menerbangkan Masih abal-abal Lihat ya Karena gini aja Tuh Tuh Begini ya Kita masih baru-baru jadi tidak perlu jauh-jauh Yang penting bisa melihat dari atas ini aja ya Enggak Karena banyak Burung Banyak manuk Tuh Disana belokan Wah wah ada layangan Gak bener Gak bener Ada layangan Kita harus Come back Kembali kesini Nah yang penting sudah bisa menginformasikan disini Sedang banyak ini Banyak apa namanya teh Sedang banyak batu Ini batu-batunya dari mana ya kak gak 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 tahu Pengiriman gak tahu dari mana Yang penting lihat dari truk aja ya Tuh Jadi jalur kereta apinya lurus kesana Terus ada belokan Kita juga mau update disana ya kak gak gak Iya Nanti setelah ini kita akan cus langsung kesana Untuk melihat situasi Situasi keadaan Terkini Yang ada disana Tuh jalannya udah rata Udah bisa dipakai balap motor lah Jalan tol yuk hari kajian jalan tol Kuy kita langsung kesana kak gak gak Kuy kita langsung kesana kak gak gak Yuk Eh iya teman-teman Jangan lupa ini kak gak gak Channel itu gak subscribe Nanti kalau seribu Mau give away Ini Gak bener 12 Yuk Yuk Kuy Di depan juga sama ya Udah 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 Disambung-sambung ya tinggal Udah Disambung-sambung Udah Kenapa ada dua Kan Kan sepasang Semasang Udah Udah Disambung-sambung Udah Baru tadi aja Bis Bagus disini juga Oh disini juga Batuk Banyak disini juga Baru tau Udah Satis Tanya selamat menikmati 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 Dan burung juga nih Yang jadi musuh utama Tuh lurus jalannya Ke arah pasir jengkol Nah ini lebih luas lagi nih Nah lurus ya kelihatan lurus Arah pasir jengkol Kita belum profesional Jadi mohon maaf Jelas ya jalur Cebatu Garut ini Berada di antara persawahan Jadi sangat dimungkinkan Jika dahulu banyak sipon Udah karena ini udah sore ya Jadi beresnya gak kalau sores Nanti dilanjut lagi besok Wah 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 Kita gak bisa lama-lama nih Karena udah ada layangan di depan kita Yang kalah jadi takut mengantam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya